Nah tapi intinya adalah dunia menghadapi kefrustrasian dan belakangan ini kita tahu Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC ya, International Criminal Court, berencana untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanan. Nah permasalahannya, tadi kan ditanya kira-kira bakalan efektif atau tidak sih? Saya terus terang Mas Indra agak pesimis. Kenapa saya katakan saya agak pesimis? Karena apa yang dilakukan oleh ICC ini pernah juga dilakukan terhadap Presiden Rusia, Presiden Putin ketika Putin melakukan serangan ke Ukraina. Nah permasalahan yang dihadapi oleh ICC ada empat masalah besar. Pertama adalah apakah negara yang katakanlah akan dibawa pejabatnya itu merupakan anggota dari ICC atau tidak? Statuta International Criminal Court. Itu masalah yang pertama. Karena yang saya tahu Israel tidak merupakan anggota dari ICC. Yang kedua, kalaupun dia tidak anggota ICC, bisa saja mereka bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional, tapi harus dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah kalau kita bicara resolusi Dewan Keamanan PBB, maka saya yakin Amerika Serikat akan melakukan veto. Walaupun negara-negara ada yang mensponsori untuk membawa masalah ini ke ICC. Nah itu juga yang jadi masalah. Ketiga, kalau katakanlah akhirnya masyarakat internasional melalui PBB atau melalui cara lain bisa mendukung surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Yang jadi masalah adalah siapa yang akan membawa itu ke Belanda, ke Denhaq. Karena kita tahu kalau misalnya kejahatan nasional kan bisa ada polisi, kerjasama dengan polisi. Ini seorang pejabat di Israel yang pasti mendapat pengamanan yang sangat luar biasa, yang menurut saya tidak akan mudah untuk membawa Netanyahu ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Terima kasih telah menonton!